Assalamualaikum everyone So today we're going to learn about family Nah jadi hari ini kita akan belajar tentang family ya Nah pertama-tama kita bakal bahas dulu tentang family vocabulariesnya Nah ada apa aja? Yang pertama itu ada grandfather Grandfather itu bahasa indonesianya kakek ya Grandfather, kakek Next ada grandmother, grandmother itu nenek Selanjutnya ada father, father itu ayah Terus ada mother, mother itu ibu Selanjutnya ada uncle, uncle itu paman Next ada aunt, aunt ini itu tante Selanjutnya, untuk anak dari ayah dan ibu Itu yang kalau anak laki-laki dinamakan son Oke Kalau misalnya anak perempuan itu daughter Oke Nah kalau misalnya kita masuk ke siblings nih Kalau kakak laki-laki dalam bahasa inggris kita nyebutnya older brother Atau elder brother Next ada kakak perempuan itu bahasa inggrisnya older sister Lalu kalau adik laki-laki kita menyebutnya younger brother Dan kalau adik perempuan younger sister Lalu Oke misalnya ada anaknya paman nih Berarti kan saudara kita kan, sepupu kita Oh sepupu bahasa inggrisnya apa sih? Nah sepupu itu cousin Oke Cousin itu sepupu Dan untuk keponakan Keponakan laki-laki dan keponakan perempuan beda ya Bahasa inggrisnya nah untuk keponakan laki-laki Bahasa inggrisnya nephew Dan kalau keponakan perempuan itu niece Oke Nah ini family vocabularies yang bakal kita pelajari hari ini Selanjutnya kita masuk ke materi pronouns Kata ganti Nah pronouns ini penting buat kita pelajari Karena nanti bakal berkaitan Bakal nanti ke depannya itu bakalan penting banget Buat kalian tahu pronouns itu apa sih Nah kita mulai ya Untuk pronouns ini Artinya kata ganti Nah kata ganti ini Biasa digunakan untuk menggantikan kata benda Nah fungsinya apa? Fungsinya untuk menghindari Pengulangan kata benda yang sama Ketika telah disebutkan sebelumnya Nah jadi biar nggak Terus sedih ulang-ulang namanya Kayak gitu Makanya kita pakai pronouns Nah ada apa aja? Ada Subject pronouns Object pronouns Possessive adjectives Possessive pronouns Sama reflexive pronouns Nah untuk hari ini Kita bakal ngebahasnya tiga dulu aja Bahas tentang subject pronouns Object pronouns Dan possessive pronouns Oke kita mulai dari subject pronouns dulu ya Nah di subject pronouns ini Kata ganti yang digunakan pada subyek yang menunjukkan pada orang atau penamaan Nah kita masuk ke contoh ya biar kebayang Nah contoh yang pertama I am 13 years old Nah I disini I itu merupakan kata ganti ya I Kata ganti saya I am 13 years old Saya berumur 13 tahun Nah number two Contoh yang kedua You You look beautiful Kamu terlihat cantik gitu Kamu Ini subject pronouns Kata ganti subyek Nah number three Ben is going to the party He is coming with his girlfriend Nah he disini merujuk ke siapa He disini tuh merujuk ke Ben Nah disini kan kalimat pertama Ben ya Ben is going to the party Nah di kalimat kedua Kita pakai kata ganti he Buat merujuk ke Ben Itu buat nyebut si Ben Gitu Tapi kita pakai kata ganti he Nah jadi he ini untuk dia laki-laki ya Nah selanjutnya This table is old It needs to be repainted Nah disini kita pakai kata ganti it It ini merujuk ke mana? Merujuk ke table This table Kalimat pertamanya this table Kalimat selanjutnya it Selanjutnya We We are waiting in front of the museum Selanjutnya They They don't like crowded place Nah gitu-gitu untuk yang subyek pronoun Selanjutnya kita masuk ke objek pronouns Nah disini Oh sorry Objek pronouns itu kata ganti yang digunakan pada objek yang menunjukkan pada orang atau penamaan Nah kita lihat langsung ke contohnya Contohnya yang pertama Give the book to me Give the book to me Me disini itu kata ganti Untuk saya ya Nah Jadi artinya bahasa indonesianya Berikan bukunya pada aku Me disini itu aku Nah kayak gitu Selanjutnya The teacher wants to talk to you You disini kamu gitu kan Kamu itu sebagai objeknya gitu Guru ingin berbicara denganmu Kayak gitu Number three Jake is hurt because Bill hit him Nah him disini itu siapa? Him disini itu Jake Gitu ya Nah Jake terluka karena Bill memukulnya Him disini Berarti kan untuk Jake kan Berarti him Kita gunakan untuk dia laki-laki ya Terus Disini yang selanjutnya Rian received a letter from her last week Nah untuk her disini Kata ganti yang digunakannya untuk dia perempuan Nah her disini ya Selanjutnya Mark can't find it It disini tuh bisa merujuk apa aja ya Biasanya benda atau barang sesuatu gitu Mark tidak dapat menemukannya gitu kan Nah itnya disini bisa merujuk apa aja gitu Selanjutnya Don't be angry with us Us disini tuh siapa coba? Us ini tuh kami Atau kita gitu Jangan marah pada kita gitu Jangan marah pada kami Us Dan selanjutnya Tell them Tell them to hurry up Them Them itu mereka artinya Subject pronouncenya They Object pronouncenya Them Kayak gitu ya Nanti kalian bisa lihat di table yang di slide sebelumnya Buat lihat kalau misalnya I itu apa aja You apa aja Kayak gitu Nah kita masuk ke possessive pronounce ini Kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan Benda kepunyaan seseorang atau kelompok Nah kita masuk ke contohnya This bag is mine Tas ini Miliku Nah berarti mine disini Itu artinya miliku ya Selanjutnya Yours Yours is not blue Milikmu bukan yang berwarna biru Nah yours disini tuh milikmu Milik kamu Itu punya kamu Number three That bag looks like his Tas itu kelihatannya Milik dia laki-laki Nah berarti his disini tuh Untuk merujuk ke dia laki-laki Nah his disini Kepunyaan dia laki-laki gitu Tas itu kelihatannya milik dia laki-laki Gitu ya Number four These shoes are not hers Sepatu ini bukan kepunyaan dia perempuan Hers disini berarti Punya dia perempuan Gitu Number five That car is ours Mobil itu milik kami Nah ours disini tuh berarti milik kami Gitu ya Nah theirs is parked in the garage Nah disini Theirs Berarti milik mereka Theirs disini tuh berarti milik mereka Diparkir di garasi Kayak gitu Nah Nah disini ada contoh Cara untuk memperkenalkan keluarga kalian Nah ibu kasih contohnya Berupa teks gini ya Berupa contohnya Okay Brother Bentley Does not go to kindergarten yet He is in playgroup Nah ini contoh Cara untuk memperkenalkan keluarga kalian nantinya Oke untuk tugasnya Hari ini ada di lampiran file Microsoft Word Jadi nanti kalian bisa cek Terus Lihat instruksi cara mengerjakannya Di Google Classroom Dan juga di lampiran tugasnya Oke sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang menolak Terima kasih Terima kasih Terima kasih.